Intro Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari samudra Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari samudra Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari samudra Lebih luas dari samudra Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Kesimu berlalu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Tak terbatas kasihmu Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Semusim berlalu Setiamu Tak pernah layu di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Lebih tinggi dari cakrawala Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Sungguh ku bersyukur Sungguh ku bersyukur Selamat menikmati Semusim berlalu Semusim berlalu Namun kau selalu Peliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu di hidupku Semuim berlalu Lebih tinggi dari cakrawala Lebih tinggi dari cakrawala Kebaikanmu bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Lebih tinggi dari cakrawala Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Namun kau selalu Keliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu Di hidupku Lebih luas dari samudera Kebaikanku Bapak Tak akan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Oh Oh Shalom Shalom Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Kau Tuhan nyata dan berkuasa Iman ku percaya Tanpa ragu ku kan berjalan Sebab kami tahu Tuhan Janjimu setia Mari lebih lagi nyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa Iman kami Kau Tuhan nyata dan berkuasa Kami percaya Mari lebih lagi nyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa Kuah ku berharap Hebat ku percaya Kami tidak ragu Kami tidak bimbang Karena kami tahu kepada siapa kami percaya Itu apa yang hidup Kau beri sembang Ya. Dan jatuh Dagon juan Tuhan Ya. Amin Bagi setiap kami yang percaya Kau selalu ada dalam hidup kami Peserta kami di dalam kami Kau selalu ada dalam hidup kami Ya Ramaiya Shatakara Tolongku menjadaku Shadadadadadada Shate Yesus yang ku percaya Abangku yang kusembang Ya hidup Sampai lontongku ada hakiku Ya Ramaiya Shatakara Ramaiya Shate Ku percaya engkau ada Dalam kelam engkau bersama Mari nyatakan Menjaga Takkan lelah Penyelamat Dengan hati percaya nyatakan Percaya Engkau ada dalam kelam Engkau bersama Engkau bersama Engkau bersama Engkau bersama Kau menjaga Takkan lelah Engkau bersama Takkan lelah Penyelamat Penyelamat Semua Kau Tuhan Penyelamat 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 Lebih lagi, wadih, semua. Ku percaya engkau ada ke dalam gelap. Yesus bersertai, takkan lelah penyelamat. Umat Tuhan berkata, ku percaya engkau ada ke dalam gelap. Engkau bersertai, dia yang menjaga, dia yang melindungi, dia yang menuntun setiap kita penyelamat. Mari dengar senap hati, lebih lagi nyatakan. Ku percaya engkau ada ke dalam gelap. Mari umat Tuhan lebih lagi nyatakan. Kau menjaga sekalipun tak terlelah penjaganku. Pernyatakan ku percaya Yesus ada. Kau menjaga sekalipun tak terlelah penyelamat. Mari semua berkata, ku percaya engkau ada. Kau menjaga sekalipun tak terlelah penyelamat. 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 Sampai sekalipun tak terlelah penyelamat. Kau menjaga sekalipun tak terlelah penyelamat. Kau menjaga sekalipun tak terlelah penyelamat. Kau Tuhan yang tanda berkuasa Engkau lah sumber kekuatan kami Tuhan Sumber pengharapan kami Yang beragukan berjalan Janjimu setia sampai selamanya Sara sana bergala kita Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kami percaya Engkau ada di dalam kami Beserta kami menjaga setiap kami Dan kami siap untuk memuji meninggikan Engkau lebih lagi Dan semua Tuhan yang siap memuji meninggikan Tuhan lebih lagi bersama berkata Amin Sekali lagi berkata Amin Tangan paling dasyat bagi Allah kita Haleluya Semua kita orang-orang yang menerima anugerah Tuhan Amin Menerima kasih karunia Tuhan Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita Bukan karena perbuatan kita Haleluya Bukan karena perbuatan ku semua pemberianmu Kasih dan remat yang kekal Berikan apa Semua pemberianmu Semua pemberianmu Semua pemberianmu Terima kasihmu Berlimat Berlimat Kau menghidupanku Terlalu pemberianmu Lebih lagi nyatakan Kau telah mempengkinkanku Kau menghidupanku Kau menghidupanku Amin 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 Nyatakan Kasih Terlalu pemberianmu Terlalu pemberianmu Bagi setiap Bagi setiap Bagi setiap kita Kau telah mempengkinkan Bersama dengan Kristus Lagi semua Kau membesarkan kasihmu Berlimpah Kau menghidupkan ku Dengan anugerahmu Oleh kasih karunyamu Kau menghidupkan ku Jangan anugerahmu Bapak ibu saudara Seberapa kita yang percaya Bahwa kebaikan Tuhan berlimpah Bagi setiap orang yang mengasihi dia Bapak ibu saudara Orang-orang yang dikasih Tuhan Dicintai Tuhan Haleluya Mari bersama-sama kita deklarasikan In Jesus we're alive Lebih lagi nyatakan Sekali lagi Suara-suara bagi Tuhan kita Haleluya Bisa lebih dasar lagi bagi Tuhan kita Semua Semua Sungguh besar Kasihmu Berlimpah Kau menghidupkan ku Dengan anugerah Dengan kasih karunyamu Engkau telah membangkitkan ku Lebih dasar lagi ya Sama Sungguh besar Berlimpah kebaikan Berlimpah kemurahannya Dengan anugerahmu Oleh kasih karunyamu Kita dibangkitkan Hidup kita dibanuhi Semua Omat Tuhan siap ya Come on Sungguh besar Nyatakan Dengan kasih karunianya Dia menghidupkan setiap kita Lagi Dibangkitkan Dikuatkan Lebih dasar sekali lagi ya Dengan iman Come on Say Sungguh besar Berlimpah Berlimpah kasih anugerah Tuhan Dengan anugerahmu Nyatakan Kau menghidup dengan apa Dengan anugerahmu Setelah Sungguh besar Berlimpahkan kasih anugerahmu Berlimpah kebaikan Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan Dia simpan bagi setiap orang yang berpercaya kepadanya Haleluya 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 Kau menghidupkanmu Sekali lagi ya Haleluya Kau menghidup dengan apa Kau menghidup aku Dengan anugerahmu Berlimpah 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 Terima the 나 more Terima kasih Berlimpah Buat Berlimpah 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 Dan Yang tersintai Good Berlimpah Bukanku Yang tersirkan Berlimpah Buat Berlimpah 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 Ke Phat Dia menang, dia menang, kalahkan baru Penyelamat kita men, penelamat yang bangkit dan hidup Semua angkat tangannya yuk katakan Haleluya Dekat, sing Haleluya Haleluya Tasha Semua Seselam Katakan Yesus kaulah Tuhan Kami menyuruhkan nama-Mu di tempat ini Juru selamat dunia-Mu Suara-suara bagi Allah kita Haleluya Bisa lebih lagi buat Tuhan kita ya Kami menyatakan Dari mula keselamatanku Yang menang, yang menang kalahkan mahu Penyelamatku Angkat tangan nyatakan Haleluya Dia dasyat berbasa Sini Keselamatkan Yesus kaulah Tuhan Tuhan yang menang, yang menang kalahkan mahu Tuh, lebih lagi. Haleluya. Siapa dia? Seru kan? Mana sorak-soraknya bagi Tuhan kita? Haleluya. Siapa namanya tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara? Siapa kota benteng kita? Siapa kubu pertahanan kita? Haleluya. Mari bersama deklarasikan. Aku terperkasa, menggantar berjaya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku terperkasa, berkasa dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tentu perlindungan aku, Bapak Ibu Saudara? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersorak. Mana suaranya? Yesus Tuhan bersorak. Yesus Tuhan bersorak. Dan aku, Yesus Tuhan bersorak. Lebih dasar lagi. Come on. Aku terperkasa, bersorak. Masyurkan namanya. Tinggikan namanya. Tentu perlindungan aku, Bapak Ibu Saudara. Saya mau dengar. Bapak Ibu Saudara yang ada di kanan saya siap ya. Tentu perlindungan aku, Bapak Ibu Saudara. Mana suaranya buat Tuhan kita? Nyatakan, yuk. Yesus Tuhan bersorak. Raja pemenang. Come on. Masyurkan. Tuhan di hidup kita. Yang tengah siap ya. Come on. Say it. Dari tempat ini, kami naikkan pujian pengagungan bagi Allah kami. Haleluya. Haleluya. Masyurkan. Haleluya. Yang kiri, lebih dasar lagi. Semua. Nyatakan. Diklir. Yang menjadikan kita lebih dari pemanan. Yang menjadikan kita lebih dari pemanan. Yesus. Yesus kamu, Tuhan. Amen. Kalau Raja pemenang. Wujansura. Sekali lagi sama-sama ya. Tebut tangan di atas kepala. Bema ин SP. Come on. What do you say? Mana suaranya Lagi-lagi Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Tempat dimana kami berlindung Tempat dimana kami bertahan Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Hanya suara-suara pujian pengagungan yang keluar dari bibir mulut kami Betapa lebarnya dan panjangnya Dan tingginya dan dalamnya kasihmu ya Bapak Dan tinggalkan yang keluar dari bibir mulut kami Semusim berlindung Namun kau selalu periharaku Kasih dan setidakmu Tak pernah lagi di hidupku Lebih luas dari semudah Mari nyatakan Di hidupku Lebih tinggi Dari jangka malam Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Terima kasihmu Terima kasih Tuhan Semusim bertemu Namun kau selalu Periharaku Nyatakan kasih dan setia Kasih dan setia Tak pernah Tak pernah layu Di hidupku Lebih luas Terima kasih 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 Bapak-bapak-bapak, Bapak-bapak-bapak, bahkan-bapak, hari ini kami hanya mau menerima Tuhan, berderimakasihmu, kasih karuniamu Tuhan. Kiaran commandir, sebab kita tidak bisa mengusahkan segala sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, Maka pagi hari ini Bapak Ibu saudara terima Terima kasih karunianya Terima anugerahnya yang sudah dia sediakan bagi setiap kita Ya Bapak Ibu saudara Thank you Lord Jesus Mari lebih lagi bersama berkata Lebih luas dari sahaja Kebaikan Bapak Takkan kau bisa Tak terbang Terbatas kelasimu Senggupu berlebih Lebih luas Terisah mudah Kebaikan Bapak Takkan habis hidupku Lebih tinggi Terisah kawal Terbatas kelasimu Umat Tuhan nyatakan Lebih luas Kebaikan Bapak Kasihnya Tak habis-habisnya Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Sungguh lebih kuat dari saham putra Kebaik kamu papan di hidupku Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Mari sekali lagi umat Tuhan yang dikasih Tuhan Mari nyatakan lebih lumas Mari sadari kasih yang luas Dalam lagi Bapak Ibu Sudara Semakin engkau menyadari betapa besar Lebar dan dalamnya kasihnya Maka semakin besar kasih yang kau terima Tak terbatas kasih yang luas Semua berganda Dari saham putra kebaik kamu papan Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Saya undang kita semua bangkit berdiri Dari saham putra kebaikanmu Kesetiaanmu di hidupku Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Kasihmu Kasihmu sungguh lebih kuat dari saham putra kebaikanmu Selalu kami nikmati Selalu kami nikmati sepanjang hidup kami Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Lebih tinggi dari catatan tak terbatas Kesihmu sungguh Sungguh kuat dari saham putra kebaikanmu Syukur Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya 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 Bapak kami bersyukur Atas kasih setiamu Di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih kasih karuniamu Yang melimpah Pagi hari ini Tuhan Berkati setiap umatmu yang hadir Kami ingin lebih lagi mengenal engkau ya Tuhan Surahkan rohmu Berikan kami hikmat dan pewahyuan Sehingga kami benar-benar mengenal engkau Terima kasih Bapak Kami percaya Kau hadir di tengah telah kami Kami siap untuk menerima Berkat daripadamu Kita semua yang siap Angkat kedua tangan kita Katakan bersama-sama Amin Apa kabar Bapak ibu saudara sekalian Kuat Makut Panjang umur Diberkati dan awet muda Beri kemuliaan pada Tuhan Pagi hari ini Bapak ibu saudara sekalian Ya kita akan mendengarkan kotbah Dari gembala senior kita Pester Agung Mohon Untuk semua jemaat Meresponi secara aktif Ya firman yang disampaikan Oleh gembala senior kita Amin Amin Kita mau diberkati lebih lagi Amin Ya silahkan duduk Siap untuk Diresponi Diresponi Yang belakang Shalom Tuhan Yesus memberkati Juga yang di rumah Di kota-kota Shalom Haleluya Kita lihat clip Maka kemungkinan hal-hal lain, nah kemudian imam menyatakan bahwa setelah diperiksa domba atau korban ini sempurna. Maka kemudian manusia yang datang dengan dosa menumpangkan tangannya atas kepala dari korban ini. Saat umpang tangan terjadi transfer dua arah, segala kelemahan, pelanggaran, sakit, penyakit, dosa dari manusia ini berpindah kepada korban. Sementara keelokan, keindahan, kesempurnaan korban berpindah kepada manusia tersebut. Kemudian imam mempersembahkan korban itu dibakar sampai habis. Apa yang terjadi? Kemudian pelangi kasih karunia turun, sehingga orang ini pulang sebagai orang yang benar, sebagai orang yang dibenarkan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa satu tahun sekali imam besar itu melintasi dari ruang halaman, kemudian ruang kudus, dan kemudian ke ruang maha kudus. Ngapain saudaraku? Dia datang ke tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia ada di ruang maha kudus. Nah, Bapak Ibu, disitu ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada tiga benda yang menggambarkan atau melambangkan dosa dan pemberontakan kita. Buli-buli berisi mana, kemudian tongkat harun yang pernah bertunas, juga dua loh batu yang bertuliskan sepuluh hukum Tuhan, semua ditaruh di dalam tabut. Nah, saudara ini semua menggambarkan tentang dosa-dosa kita dan apa yang terjadi ditutuplah dengan tutup kasih karunia atau tutup pendamaian. Imam besar membawa darah anak domba atau anak-anak kambing jantan yang tidak bercaca-cela dan saat dia memasuki ruang tahta kasih karunia, dia memercikkan darah itu, saudaraku, ke tutup pendamaian atau ke tutup kasih karunia. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian setelah ritual ini selesai, maka imam besar itu keluar dari ruang maha kudus. Dan saat dia keluar dari ruang maha kudus, apa yang terjadi dengan seluruh umat yang ada yang menantikan-nantikan di ruang kudus dan di halaman? Mereka semua bertempik sorak, bersuka cita menyambut keluarnya sang imam besar. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu seluruh umat itu bertempuk tangan bersuka cita bersorak-sorak? Karena korban yang dibawa oleh imam besar ini dinyatakan berkenan oleh Allah. Kalau tidak berkenan, maka imam besar itu akan mati di ruang maha kudus. Nah, karena dinyatakan berkenan, kenapa mereka bertempuk tangan, saudara? Sebab begitu imam besar keluar, artinya seluruh umat Tuhan, orang Yahudi, umat Israel, Untuk satu tahun lagi mereka mendapat kasih karunia. Untuk satu tahun lagi mereka mendapat berkat. Untuk satu tahun lagi mereka, saudaraku, mengalami perkenanan, kemurahan, anugerah, dan segala yang terbaik dari Allah akan turun bagi mereka untuk satu tahun lagi. Maka mereka tepuk tangan. Mereka tidak menyambut, oh imam besarnya keluar mereka ini. Tidak, mereka suka cita. Kenapa? Untuk satu tahun lagi mereka akan diberkati. Nah, saudaraku, dan itu setiap tahun selalu berulang seperti itu. Setahun sekali, setahun sekali. Nah, perhatikan baik-baik, waktu Yesus melintasi semua kemah untuk masuk ke ruang maha kudus. Bukan membawa darah binatang, tapi membawa darahnya sendiri. Dan saudaraku, Yesus memerciki dengan darahnya sendiri. Dan Allah berkenan pada waktu kemudian Yesus, saudaraku, bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Dan kita sedang merayakan ini kebangkitannya. Dua minggu lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Bukan setahun lagi untuk Anda mendapat perkenanan. Bukan setahun lagi untuk Anda mendapat berkat. Bukan setahun lagi Anda mendapat kasih karunia. Yesus keluar dari alam maut. Saudara dan saya mestinya bersuka cita. Karena untuk selama-lamanya, darah Yesus membenarkan Anda. Darah Yesus, saudaraku, membuat Anda sehat. Hiduplah dalam kasih karunia Allah ini. Boleh beri tepuk tangan bagi Allah katakan amin. Nah, selain dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dekat. Ditandai dengan apa, saudaraku? Pemulihan segala sesuatu, penyingkapan segala sesuatu, mulai satu persatu disingkapkan Tuhan. Taukah Anda bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku, itu menggambarkan perjalanan gereja Tuhan hari ini. Yaitu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menyelamatkan. Mereka membawa, saudaraku, mereka berjalan di padang gurun. Kepanasan, tapi saudaraku tidak panas. Dinginnya malam, tidak dingin. Sebab tiang api dan tiang awan menyertai mereka, menggambarkan penyertaan Tuhan. Saudaraku, saat mereka tidak dapat air, tiba di satu oasis bernama Elim, saudaraku. Mereka berkemah di situ, ada 70 pohon korma, ada 12 mata air. Kemudian mereka berkemah, mereka menikmati yang baik. Tetapi, saudaraku, sebagian besar dari mereka masih ingin ada di Elim. Tapi, tiba-tiba sekonyong-konyong tiang awan, tiang api berjalan kembali, bergerak kembali. Mereka harus mengikuti, saudaraku. Tentunya, banyak dari mereka tidak mau. Kenapa? Kami sudah nyaman di sini. Di Elim, kami sudah nyaman. Tapi Tuhan terus bergerak. Tibalah mereka di Masa dan di Meribah. Kemudian, saudaraku, berhenti sebentar berkemah. Tetapi, beberapa waktu kemudian, Tiang awan, tiang api, terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak. Sampai tiba di mana? Sampai tiba di negeri perjanjian. Jadi, saudaraku, Mara, Elim, Masa, Meribah, dan semua tempat yang mereka lewati, itu bukan tujuan. Itu hanya halte yang harus mereka lewati. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan gereja Tuhan, Tuhan, roh kudus sedang menuntun untuk bergerak. Membawa dari satu pemulihan kepada pemulihan. Kita ingat bahwa gereja pernah ada dalam masa kegelapan. Sehingga, saudaraku, banyak orang Kristen saat itu tidak tahu Alkitab, tidak membaca Alkitab, sebab dilarang oleh gereja. Hanya kaum imam yang boleh membaca Alkitab, saudara. Tetapi, roh kudus bergerak membangkitkan hamba-hambanya. Martin Luther dibangkitkan untuk kembali. Kemudian apa, saudaraku? Pemulihan tentang keselamatan. Bahwa keselamatan bukan secari kertas yang bisa diperjual belikan. Keselamatan bukan begini. Martin Luther mengatakan kembali kepada Alkitab bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Maka, saudaraku, oh Martin Luther memprotes gereja saat itu. Maka, gereja saat itu mengatakan Martin Luther adalah kaum protestan. Lahirlah gereja-gereja protestan yang dipelopori oleh Martin Luther dan banyak teman-teman hamba Tuhan-hamba Tuhan yang lain. Sehingga kita mengerti bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apa yang terjadi dengan gereja pada waktu itu? Menyikapi, meresponi Martin Luther dan teman-teman. Mereka menganiaya, mereka saudaraku memburu. Mereka mengatakan Martin Luther dan seluruh kawanannya adalah gelombolan sesat. Dan apa yang gereja lakukan? Gereja menganiaya, gereja memburu. Dan gereja, mohon maaf ini sebagian dari sejarah kegelapan gereja, gereja membunuh orang-orang protestan. Orang-orang Katolik Rom saat itu memburu Martin Luther, memburu pengikutnya dan membunuh saudaraku. Ini fakta. Ini kejadian, tolong dikecilkan ini. Ya, haleluya. Suaranya di mana ini? Oh, sorry-sorry. Di handphone saya rupanya. Nah, bukan di situ ya. Nah, saudaraku gereja diburu. Martin Luther dianggap orang protes. Dan saudaraku dibunuh. Dan yang membunuh orang-orang pengikut Martin Luther, merasa mereka tidak berdosa dengan membunuh. Karena mereka melakukan kewajiban agamanya. Saudaraku, apakah kemudian roh kudus berhenti? Tidak. Roh kudus terus bergerak. Tapi grup dari Martin Luther ini, seperti di lembah elim, kami sudah nyaman di sini. Tuhan bergerak, kemudian pemulihan penyingkapan tentang baptis. Lahir, saudaraku, satu tokoh nama anak baptis. Saudaraku, baptisan bukan percik. Arti kata baptisan ditenggelamkan. Maka saat itu, saudaraku, bangkitlah, lahirlah gereja-gereja yang pemulihan baptisannya adalah diselamkan, ditenggelamkan. Gantian. Orang-orang, saudaraku, katolik, orang-orang protestan, menganiaya, memburu, dan juga membunuh orang-orang baptis. Wow. Ini sejarah. Tetapi, saudaraku, apakah kemudian roh kudus berhenti? Tidak. Roh kudus terus bergerak. Kemudian, saudaraku, oh, Tuhan memulihkan. Pemulihan keselamatan, Tuhan bukakan. Pemulihan baptis, Tuhan bukakan. Tuhan kemudian memulihkan lagi pengertian perlunya kuasa roh kudus. Maka bangkitlah gereja-gereja pentakosta. Yaitu, saudaraku, kuasa roh kudus yang diperlukan. Blah, 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 blah. Akhirnya pencurahan roh kudus. Orang-orang dipenuhi roh kudus. Berbahasa roh. Apa yang terjadi? Gantian. Orang yang aliran pertama, kedua, ketiga ini menganiaya, memburu, mengatakan sesat, dan sebagainya. Mirip saya saat itu. Saya ada di Pemalang, saudaraku. Saat waktu SMA, saya diberi kesempatan, satu kali ada kesempatan, mengantar surat undangan, saudaraku, badan kerja sama gereja-gereja. Karena saya anggota YUD di situ, tiba satu kali, saya ngantar ke satu gereja Pantai Kosta, di Pemalang, saudara. Dan waktu itu sedang ada doa, bersama cemaat. Apa yang saudaraku yang saya lihat? Saya ngintip, saudaraku saya buka pintu. Itu, saudaraku, pemandangan yang belum pernah saya lihat terjadi, saudaraku. Yaitu apa? Menurut saya saat itu orang-orang gila pada kumpul di situ. Mereka berbahasa roh. Saya bilang, gendeng, kabeh, kira-kira begitu. Saya menganiaya, saya berkata itu gereja sesat. Itu enggak benar. Masa enggak ada karuan. Semua, apa itu? Itu saya. Saudaraku, apakah kemudian roh kudus berhenti? Tidak. Tiang awan, tiang api terus bergerak. Kemudian, saudaraku, bangkitlah. Saudaraku, satu kegerakan roh kudus, maka muncullah aliran karismatik. Yaitu apa, saudaraku? Tuhan membangkitkan orang-orang yang awam dalam hal teologi. Awam itu artinya apa? Bodoh. Enggak paham. Maka Anda lihat, orang-orang yang tidak berlatar belakang teologi, dipakai Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Banyak gereja di Indonesia dipimpin oleh orang-orang seperti satu gereja terbesar di Solo, yaitu gembalanya. Hanya tamat SMP, di pedagang pasar, di pedagang kain, di pasar klewer Solo, saudara. Di Bandung, Anda lihat tokoh-tokoh kegerakan, tahun 85 saya masuk Bandung. ada nama Insinyur Feri Siombing Almarhum. Anda lihat, Yirmiah Rim, saudaraku, orang-orang awam dalam teologi. Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan pakai orang-orang yang awam sekarang teologi. Dan awal-awal Anda lihat gereja Pentakos, orang-orang karismatik. Mereka tidak memburu gelar teologi. Yang mereka buru yaitu apa? Kuasa. Mereka yang penting tidak perlu gelar teologi. Yang penting kuasa. Saudaraku, tetapi hari ini, Pentakos, karismatik, Anda lihat pelita-pelita memburu gelar teologi. Saya tidak bicara ada yang salah. Tidak, tidak salah. Tapi saudaraku, mari kembali. Karismatik, Pentakos bicara soal kuasa. Nah, kemudian Tuhan bangkitkan, orang-orang awam dipakai Tuhan, kegerakan di mana-mana. Persekutuan-persekutuan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Anda lihat, seperti saya katakan Bapak Ibu, di mana-mana. Termasuk nama Bapak David Chakra Almarhum. Saudaraku, beliau orang eklesia, orang karismatik, bukan teologi dipanggil, dipakai Tuhan. Oba Jatantostiawan, yang tadi saya katakan di Solo, dijualan kain batik di pasar klewer. Hanya tamat SMP, tapi hari ini menggambalakan gereja terbesar di Solo. Tuhan pakai orang-orang yang tidak bersekolah secara teologi tadi. Tetapi pertanyaannya, apakah roh kudus berhenti? Tidak, saudaraku. Tetapi sekali lagi, orang masih nyaman di Elim. Mereka enggak mau bergerak, padahal tiang awan bergerak. Orang masih nyaman di Massa dan Meribah. Tiang awan, tiang api bergerak. Orang enggak mau bergerak, saudara. Sekarang, Bapak Ibu, sudah kita melihat pemulihan semuanya. Pemulihan pujian penyembahan. Pemulihan begini. Nah, hari ini kita lihat, Tuhan sedang mau mengembalikan pemulihan Injil kasih karunia, saudara. Maka Anda lihat, berita-berita gereja seluruh dunia. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Berita tentang kris, tentang anugerah. Tetapi sekali lagi, seperti yang tadi, saudaraku, orang akan berkata, ini sesat, ini gampangan, ini Injil murahan, dan sebagainya. Untung kita sekarang semua sadar hukum, enggak lagi dibunuh, saudaraku. Nah, mari kita lihat, apa yang terjadi. Siapa yang membukakan kasih karunia di dalam Alkitab. Bukan Petrus, bukan sebelas rasul yang lain, tapi Paulus, saudaraku, yang mendapatkan. Mari kita belajar, siapa si Paulus ini. Mari kita lihat dari Filipi, pasal 3, Bapak Ibu. Yuk. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Next, saudara. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Terus. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus, saudara. Terus, saudara. Aku disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Bin Yamin, orang Hebrus asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku, masjab yang paling radikal, yaitu orang Farisi, saudara. Terus, ayat yang berikutnya. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Saudaraku, kita tahu siapa Saulus, dia menganiaya jemaat. Dia membunuh Stefanus. Dia menyetujui, Stefanus dirajam dengan batu. Dan dalam kisah Rasul, pasal ke-8 atau ke-9, saudaraku dikatakan, Saulus pergi ke Damsik, dengan membawa surat penuh. Untuk apa? Memburu orang-orang Kristen. Orang-orang percaya Yesus. menyeret bukan hanya pria, wanita diseret dari rumah ibadah Kristen, dan diceblosin ke penjara, dianiaya oleh Saulus. Saulus yang memegang penuh hukum Taurat, apakah merasa itu salah? Tidak. Bahkan dia merasa, dia berbakti kepada agamanya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudaraku, Ustadz, si, siapa namanya, Habib Rizik oleh Munarman, belum ada apa-apanya, dibanding Saulus. Kalau Saulus bisa bertobat, dua ini juga bisa bertobat. Kalau Saulus ketemu Yesus, dua ini juga bisa ketemu Yesus. Kita doakan saja. Jangan kita ikut menghakimi mereka. Saudaraku, kenapa mereka lakukan? Belum ngapa-ngapain. Saudara, Saulus bakar gereja. Iya. Saulus bunuh hamba Tuhan. Iya. Saulus menyeret perempuan. dan laki-laki. Iya. Apa yang dilakukan Munarman, belum segitunya. Saudaraku, kenapa? Karena mereka melakukan seperti, tanpa rasa salah, karena mereka berpikir, mereka melakukan kewajiban agamanya. Sama seperti Saulus. Saulus bunuh Stefanus. Maka lihat VMD-nya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja, yang perbuatannya jahat. Mereka seperti anjing. Hati-hatilah terhadap yang menuntut, supaya kamu disunat. Next. Kitalah orang bersunat dalam arti yang sesungguhnya. Kita menyembah Allah melalui rohnya. Kita bermegah dalam Kristus. Perhatikan kalimat terakhir. Kita tidak menaruh kepercayaan, kepada diri sendiri, atau kepada yang kita lakukan. Taukah Bapak Ibu, ini pemulihan yang Tuhan mau bukakan, bagi gerejanya hari-hari ini. Inilah pemulihan terakhir, menurut saya, sebelum Yesus datang. Kalau injil kasih karunia, pemberitaan kasih karunia, mulai dipulihkan, mulai diberitakan, tidak lama lagi Yesus datang. Kenapa, suratku Anda lihat, ada dua tipe di sini. Tipe orang yang bermegah, karena apa? Bermegah, karena apa yang dia lakukan. Dan bermegah, tentang apa? Tentang diri sendiri. Maka Paulus berkata gini, kalau mau bicara soal bermegah, tentang apa yang lu dan gue lakukan, aku bisa lebih lagi dari kamu. Aku asli Ibrani, aku disunat umur ke-8. Aku orangtuaku asli Ibrani, asli Israel. Bahkan aku dari masyarakat yang paling radikal, Farisi. Tapi kata Paulus, aku tidak mau bermegah, kepada kepercayaan diri sendiri, atau kepada apa yang aku lakukan. Saudaraku, banyak orang berpikir, grace itu gampangan. Saya mau kasih tahu. Saulus, siapa yang diantara rasul yang kerja paling keras di ladang Tuhan? Bukan Petrus, tapi Paulus. Siapa yang memberikan nyawanya untuk Tuhan? Paulus. Siapa yang menjaga jalan Tuhan, sesuai dengan firman Allah? Paulus lebih lagi. Bahkan Petrus dalam kitab Galatia, dia pernah munafik dan ditegur oleh Paulus. Paulus radikal dalam hal firman Tuhan, dalam hal menjaga kekudusan, dalam hal menjaga firman, dalam hal memberi, jangankan uang, nyawa pun, dia beri. Saat saudaraku Nabi Tuhan bernama Agabus, memberdiri, dan kemudian mengambil ikat pinggang, saudaraku diikatkan, dan Agabus berkata, yang punya ikat pinggang ini akan diikat, akan dianiaya. Dan yang punya ikat pinggang itu adalah Paulus. Paulus berkata, jangankan hanya dianiaya, mati pun buat Tuhan. Aku siap. Paulus tetap pergi, saudaraku, memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia mengerti tentang Chris. Dia mengerti tentang kasih karunia. Chris yang Tuhan berikan pada Paulus, saudaraku, dia sadar, semua karena anugerah, maka ada orang-orang yang bermegah dalam Chris, ada orang yang bermegah, saudaraku, berdasarkan apa yang dia lakukan. Tapi Paulus bermegah akan apa yang Yesus lakukan. Apakah anda bermegah dengan apa yang anda lakukan? Saudaraku, dengar, ada orang-orang yang bermegah, saya puasa seminggu tujuh kali. Tengah malam, tiap malam saya bangun berjuang. Dia menggang, membanggakan apa yang dia lakukan. Sepertinya dia sudah berbakti kepada Tuhan. Saudara, jangan berpikir, kita ibadah, kita puasa, kita memberi perpuluhan, kita memuji Tuhan ini. Saudaraku, supaya Tuhan makin sayang sama anda. Seperti bayaran kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang kau gak akan bayar, aku udah lakukan semuanya. Paulus udah lakukan semuanya. Tapi bukan sebagai hukum Taurat, tapi sebagai apa saudaraku? Karena aku tahu, hidupku udah ditebus. Kalau aku, kalau nyawa pun aku berikan, sesungguhnya gak bisa membayar kasih Tuhan. Saulus melakukan itu, Paulus melakukan itu sebagai tanda syukur, dan pengabdian kepada Tuhan. Bukan sebagai sesuatu, atau bayaran, untuk mendapatkan sesuatu. Ingat, maka kita tidak menaruh kepercayaan, kepada diri sendiri, atau kepada yang kita lakukan. Ingat, apa sih kasih karunia secara sederhana? Kita selamat, kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita panjang umur, semua adalah anugerah Tuhan. Saudaraku, kita sukses, kita berhasil, Pak, karena kerja kelas, memang kamu harus bekerja, kamu harus bekerja, kamu harus menjaga, kamu harus meminit, kamu harus menjaga keuanganmu, meminit keuanganmu, kamu harus bekerja dengan benar. Tetapi firman Tuhan berkata, Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya bekerja di ladang Tuhan, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi selaku keberhasilan yang Tuhan berikan kepada hidup saya, kepada gereja yang Tuhan percayakan, saya kembalakan, kepada apa yang saya lakukan ini, ini bukan bergantung pada apa yang saya lakukan. Semua kembali kepada kasih karunia Tuhan. Saya menanam, saya menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kamu buka toko, kamu siram, kamu tanam, tapi Tuhan yang memberkatimu. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Aintea, karena saya bukan. Terus kita lihat, walaupun aku punya alasan untuk menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, aku masih belum percaya, atau aku tidak akan percaya dengan apa yang aku buat. Kalau ada orang punya alasan untuk menaruh kepercayaan kepada dirinya dan apa yang dia lakukan, iya harus tahu, kata Saulus. Aku punya lebih banyak alasan untuk mempercayai diri sendiri. Saudaraku, keselamatan yang kita dapat bukan karena kita hidup benar, bukan karena kita hidup kudus. sebab kekudusan dan kebenaran kesalahan kita di hadapan Tuhan adalah kain kotor. Keselamatan, kebenaran itu karena dianugerahkan kepada kita. Tetapi apakah Paulus kemudian hidup semau gue? Tidak. Kita lihat saudaraku, injel kasih karunia, Tuhan bukakan bukan kepada Petrus, tapi kepada Paulus. Apakah Paulus hidup semau gue? Tidak. Apakah Paulus pelit? Tidak. Apakah Paulus kemudian bagaimana? Tidak. Saudaraku, dia berkata, kalau ada orang yang mempunyai alasan tentang apa yang dia lakukan, tentang diri sendiri, tentang kehebatan, aku punya alasan yang lebih lagi. Kenapa? Ia harus tahu bahwa aku punya lebih banyak alasan untuk mempercayai diri sendiri. Next, ayat limanya. Ayat lima, cepat. VMD. Aku disunat umur delapan hari. Aku keturunan Israel dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani. Dan kedua orang tuaku juga orang Ibrani. Bukan campuran saudara. Paulus bukan campuran Yunani-Ibrani. Paulus bukan campuran saudaraku Spanyol-Israel. Paulus orang tuanya tulen. Israel asli suku Benyamin. Dan secara hukum aku orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah masab atau aliran paling keras di perjanjian lama, di hukum Taurat. Ini lebih saklek, saudaraku. Terus, saudaraku. Dengan semangat yang tinggi karena agamaku, aku menganiaya orang-orang percaya. Dia enggak merasa berdosa karena itu merasa itu adalah kewajiban. Itu membela agamanya. Maka saya katakan 4.300 agama kurang lebih sama seperti hukum Taurat. 4.300 agama yang ada kepercayaan religi di seluruh dunia, mirip-mirip. Tidak ada orang yang menemukan kesalahanku dalam menaati hukum Taurat. Pendeta-pendeta yang saya kenal di seluruh dunia, kalau bicara melaksanakan perintah-perintah Tuhan, masih kalah jauh, kalah hebat dari Paulus. Betul? Betul? Siapa? Paulus enggak bisa terbantahkan. Dia asap paling radikal, paling keras. Melaksanakan hukum Taurat secara benar. Tidak ada orang yang bisa menemukan kesalahanku. Puasa. Begini-begini, tapi kemudian Paulus berkata, semua itu yang dulu kuanggap keuntungan untuk aku bisa berkenan kepada Tuhan. Semua kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Yesus. Saudaraku semua sia-sia, ternyata keselamatan bukan karena aku orang Israel. Keselamatan bukan karena aku melakukan kewajiban agamaku. Keselamatan yang aku peroleh, bukan karena aku disunat di hari ke-8. Bukan karena orang tuaku orang Ibrani. Bukan karena aku orang falisi. Semua karena kasih karunia. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buatku. Amin. Haleluya. Maka Bapak Ibu ada dua tipe pelayanan. Tipe pelayanan yang pertama, hari-hari ini saudaraku masih banyak. Dua tipe pelayanan. Tipe pelayanan Petrus dan tipe pelayanan Paulus. Kita ada di mana? Saya mau kita ada di tipe pelayanan Paulus. Kondadeh, amin. Gereja kita ada di mana? Gereja kita ada di tipe pelayanan Paulus. Anda bisa mendeteksi dari kotbah, dari macam-macam. Ini tipe pelayanan Petrus atau Paulus? Next, saudaraku. Tipe pelayanan Petrus sebelum Petrus paham kasih karunia. Petrus bertemu Yesus sebagai manusia. Kita ingat di Danau Galilea. Petrus, saudaraku, atau Simon saat itu namanya. Semalaman-malaman cari makan untuk istri dan anak. Nanghadong naun-naun. Nggak punya hasil apa-apa. Yesus datang dan meminjam perahu Petrus. Kemudian kotbah di atas perahu. Kemudian Yesus bicara, tebarkan jalamu. Disitulah pertobatan Petrus. Petrus ketemu Yesus sebagai manusia. Dan saat itu masih berlakunya Old Covenant atau hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat adalah atau Old Covenant perjanjian yang lama ini bukan perjanjian antara Allah dengan bangsa-bangsa lain. Ini bukan perjanjian Allah dengan saudara orang Indonesia. Ini perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Saudaraku, disitulah Petrus. Maka Petrus mengira Injil hanya untuk orang Yahudi. Karena Petrus berpikir Yesus ini seperti nabi-nabi yang di Israel. Ada nabi Yesaya, ada nabi Yerimia. Dia salah satu nabi. Maka Yesus pernah nanya kepada Petrus. Saudaraku, kata orang siapa aku ini? Kemudian Petrus menjawab, ada yang bilang engkau ini. Ada yang bilang engkau ini. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, katamu siapa aku? Disitu Petrus berkata engkau Mesias. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, bukan kamu yang ngomong ini. Tapi roh kudus yang memberitahu kamu siapa aku. Saudaraku, dalam pemikiran Petrus. Petrus berpikir, Yesus ini salah satu nabi. Maka Yesus nanya itu. Kata orang siapa aku? Maka Petrus berpikir, Injil yang dibawa nabi Yesus ini hanya untuk orang Yahudi. Sama seperti kitab Taurat, kitab para nabi yang lain. Hanya untuk orang Yahudi. Maka Bapak Ibu, satu kali Petrus disuruh kotbah, disuruh melayani Cornelius. Petrus menolak. Sampai beberapa kali. Petrus berkata, haram Tuhan, haram Tuhan. Betul? Disitu dihidangkan ada babi, ada macem-macem. Saya belum kotbah babi? Belum. Nanti setelah saya pandemi. Saudaraku Petrus menolak. Kenapa? Gak pernah ada yang haram masuk ke mulutku Tuhan. Disitu Petrus ditegur Tuhan. Petrus baru sadar, Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Injil untuk semua bangsa. Dan Injil untuk semua bangsa, itu adalah Injil Kasih Karunia. Bukan hukum Taurat. Bukan aturan nabi-nabi. Itu saudaraku. Boleh tepuk tangan yang keras buat Tuhan? Wow, terus saudara. Petrus tidak mengerti kenapa Yesus harus mati di salib. Maka waktu Yesus membicarakan tentang penyalipan dia, tentang dia akan mati di kawis salib. Petrus yang mencegah Yesus. Di situ Yesus tegur Petrus, Iblis, enyalah engkau. Gak ngerti. Kenapa? Karena dia ketemu Yesus sebagai manusia. Dan masih dalam hukum yang lama, dalam perjanjian yang lama. Saudaraku, maka anda lihat waktu Yesus ditangkap di taman Getsemane, Petrus mengeluarkan pedangnya. Dia potong semua yang menangkapnya. Untung baru satu, yaitu Malkus. Yesus langsung bilang, Petrus, salungkan pedangmu. Kalau Yesus gak nyegah, semua akan dibunuh oleh Petrus. Kenapa? Seperti Saulus membela agamanya, Petrus pun juga akan membela agamanya. Dia berpikir, ini Taurat baru, Injil, untuk orang Yahudi. Anda lihat, Yesus bilang, Petrus salungkan pedangmu. Yesus ambil itu telinga Malkus. Adakan operasi plastik dalam waktu satu detik. Luar biasa. Tanpa bius, tanpa dokter anestasi. Telinga yang terpotong, itu menyambung. Tubuh yang terpecah-pecah, Yesus, supaya tubuhmu yang rusak, menjadi utuh, menjadi pulih, yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Katakan, Haleluya! Terus saudaraku, nah, kita tahu sekarang, hari ini saudaraku, banyak pelayanan, tipe seperti Petrus. Dia berpikir, aku harus begini, untuk mendapatkan ini. Aku harus begini, untuk mendapatkan ini. Dan membanggakan, apa yang dia lakukan. Saudaraku, saya mau katakan, Paulus bekerja lebih keras, dibanding para rasul yang lain. Paulus menerapkan standar lebih tinggi, daripada yang lain. Jadi jangan anggap, pikir, Chris itu gampangan, Chris itu murahan. Hanya gara-gara saudaraku, satu buku, yang dikarang oleh Michael Brown, yang berbunyi, hati-hati dengan hyper Chris, banyak orang menyalahgunakan, banyak orang berpikir, yang salah tentang Chris. Saudaraku, Michael Brown, bukan gembala, sidang. Saudaraku, dia penulis buku, saya mau beritahu, pemain sepak bola, dengan pengamat sepak bola, lebih pinter pengamat sepak bola. Iya atau iya? Tapi suruh dia main, 10 menit dia bisa baru tahu, saudaraku. Sama, ada orang-orang yang gak menggembalakan, di ladang Tuhan, bisa saja menulis, tapi kami yang ada di ladang Tuhan, yang lebih memahami, saudaraku, apa arti penggembalaan. Gak mudah, gak gampang, maka saya bilang sama tiga anak saya, jangan punya cita-cita jadi gembala, biar Tuhan yang panggil kamu. Kalau Tuhan panggil kamu jadi pengusaha, jangan paksakan diri jadi gembala. Saya pun juga gak mau jadi gembala, Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang paksa saya, Tuhan yang ambil saya, untuk saya menggembalakan. Lupa, cita-citanya apa? Presiden, bro. Saya gak pernah cita-cita jadi gembala. Halo? Oh iya, jadi pengusaha lebih gampang dari gembala. Punya karyawan gak benar, tinggal pecat. Jadi gembala, punya cemaat gak benar, gak mungkin dipecat, didoakan. Betul saudaraku? Oh iya, gak mudah. Halo? Nah, saudaraku tipe pelayanan Petrus hari ini masih banyak, yaitu tipe yang siksak antara hukum Taurat dan kasih karunia. Dia siksak, kadang hukum Taurat, kadang kasih karunia, dia siksak saudaraku. Satu kali dia ngomong, aku mesias. Maka kenapa kita gak perlu membela Tuhan kita? Yesus dihina-hina, kita gak perlu bela. Karena dia Tuhan, biar dia membela dirinya sendiri. Amin? Dia dihina, kalau dia anak Allah, bidannya siapa? gak perlu kita bela saudaraku. Tetapi 4300 agama selalu akan membela agamanya, membela Tuhannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia bisa membela dirinya sendiri. Kita gak perlu bela dia. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin? Makanya waktu Saulus, saudaraku menganiaya Stefanus, Stefanus dirajam batu sampai mati. Saudaraku, kalau ditembak mati, langsung mati. Dilempari batu. Semua orang ngelempar batu. Ada yang nanya ke saya, Pak, kan itu dalam perlindungan Tuhan, Stefanus gak sakit. Ya coba aja kalau gak percaya. Anda mau dicoba, dia ajam batu. Sakit bro. Stefanus, saudaraku, dalam kesakitan dia bermandang kepada Tuhan, itu kekuatan yang dia punya. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapak, dan dia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? saudaraku kekristalan dihina-hina. Gak masalah. Gak masalah. Betul? Ya, saya menghimbau pendeta-pendeta yang melihat, mendengar khutbah ini. Gak usah membela Yesus. Dan jangan rekayasa untuk jadi terkenal. Terkenal itu kasih karunia. Gak perlu pakai babi ngepet untuk Anda terkenal. Tuhan bisa buat promosi itu datangnya dari Tuhan, yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amen. Maka saya katakan, saudaraku kasih karunia yang saya beritakan buat saudara, bukan alat, bukan metode, bukan pengetahuan, tapi kasih karunia yang saya beritakan, itu adalah pribadi Yesus. Tipe pelayanan Paulus sekarang. Nanti di kemudian hari saya akan lebih jelaskan lagi di waktu yang lebih leluasa untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tipe Petrus dan Paulus. Paulus bertemu Yesus sebagai Tuhan. Dan di zaman New Covenant. Ingat perjanjian baru dimulai dari kematian Yesus. Yesus sudah mati, Yesus bangkit, Yesus kemudian naik ke surga. Paulus gak pernah ketemu Yesus. Baru di tengah perjalanan dia bawa surat kuasa untuk menyeret laki dan wanita dari Damaskus, dari rumah ibadah. Di tengah jalan ada cahaya yang turun menyilokan dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada suara tanpa rupa, Saulus bertanya, siapa engkau? Suara itu berkata, aku Yesus orang Nasaret yang kau aniaya. Dia tahu Yesus sudah mati, kenapa ada suara ini? Di situ dia ketemu Yesus bukan sebagai manusia. Dia ketemu Yesus sebagai Tuhan. Paulus gak pernah ketemu Yesus dalam posisi sebagai 100% manusia. Paulus ketemu Yesus 100% Allah. Dan sudah berlaku New Covenant, perjanjian yang baru. Paulus menerima kepenuhan Injil dari terangkatnya Yesus ke surga. Next, saudara. Paulus mendapat pewahyuan dari pengorbanan Yesus di salib ke bangkitannya. Dan apa dampaknya bagi manusia. Maka Bapak Ibu bisa lihat, Alkitab perjanjian baru yang kita buka. Kita mengerti tentang kasih Kristus. Kita mengerti tentang keselamatan. Kita mengerti tentang Injil. Saudaraku, bukan dari Petrus dan lain-lain. Tapi Paulus lah yang menjelaskannya. Wow. Dia gak pernah dimuridkan Yesus langsung 3,5 tahun. Tapi pewahyuan yang gasyat turun atas dia. Petrus belum paham kasih karunia. Maka anda lihat Petrus siksak. Satu kali di kitab Galatia, Petrus pun munafik tentang makan dengan orang-orang yang bersunat dan yang tak bersunat. Paulus menegurnya. Kalau engkau pemimpin, engkau munafik bagaimana dengan pengikutmu? Banyak orang siksak disini. Banyak hamba-hamba Tuhan siksak antara hukum Taurat dan saudaraku dengan New Covenant. Hukum Taurat, kita ibadah. Kita melakukan ini supaya kamu dapat sesuatu. Dalam kasih karunia, kita melakukan ini karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah sempurna, kita sudah dikenang, kita sudah dikuduskan. Anda jadi orang benar, bukan kelakuan benar saudara. Saudaraku, kebenaran, perbuatan benar itu adalah buah roh saudaraku. Dan itu adalah suple dari pribadi kasih karunia yang namanya Yesus. Pada waktu anda dibenarkan, sebagai orang benar, anda akan berbuat benar. Sebagai orang yang dikuduskan, anda akan melakukan kekudusan. Sebagai orang yang diberi kemurahan, anda akan bermurah hati. Kenapa kita membawa persembahan kita? Kenapa kita membawa perpuluhan kita? Jangankan uang, nyawa pun. Paulus tidak tahan-tahan. Kalaupun aku mati adalah keuntungan. Betul saudaraku? Betul saudaraku? Amin. Maka kalau Agabus hanya ngomong, kamu akan diikat, kamu akan dianiaya. Paulus tetap nekat memberitakan Injil. Orang-orang menahan dengan air mata, air mata yang menahan Paulus. Saudaraku tidak bisa menahan Paulus tetap memberitakan Injil. Kalau anda pernah dengar Yesus di perahu, dia bisa damai sejahtera dalam satu malam. Waktu badai menggoncang, gancingkan perahu di mana Yesus ada. Orang berkata, ya wajar Yesus Tuhan. Saudaraku, Paulus bukan Dewa. Paulus bukan Tuhan. Paulus bukan Malekan. Paulus sama seperti saudaraku orang-orang, saudara dan saya. Dia bukan hanya satu malam, tiga hari, tiga malam. Di tengah badai, diombang-ambingkan. Bukan sebagai orang merdeka, sebagai tahanan. Di kapal yang akan dibawa, yang akan berlayar ke rum. Saudaraku, diombang-ambingkan tiga hari, tiga malam. Dan matahari tidak bersinar selama tiga hari itu. Paulus dan seluruh yang ada di kapal. Saudaraku, tiga hari tidak pernah melihat matahari. Apa yang terjadi dengan semuanya, termasuk perwira di kapal. Termasuk juru mudi, termasuk semua kapten kapal. Semua panik, semua kebingungan, semua gelisah. Hanya satu yang tenang, Paulus. Damai sejahtera, bukan karena keadaan. Damai sejahtera, karena Yesus ada dalam diri kita. Amin. Saudaraku, kemudian kapal itu landing, saudaraku, karam. Dan terdampar di sebuah pulau, entah berantah Malta. Kita tahu namanya sekarang, di situ Paulus digigit ular berpisah. Orang lain panik, yang tidak digigit panik. Paulus tidak panik. Paulus santai saja. Halo, saudaraku, satu tahun ini, kita kayak ada di badai corona. Tetapi dengar, Anda tetap hidup dalam damai sejahtera. Bukan karena keadaan, karena Christ in you, Christ in me. Saudaraku, Kristus ada dalam diri kita. Senjata apapun, ular berpisah, COVID-19, tidak akan bisa menyentuh saudara. Kenapa? Sebab Kristus ada dalam diri kita. Pengenalan kita akan Kristus seperti Paulus. Nyantai, tenang, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan perasaan nyaman. Damai sejahtera bukan karena duit ada. Damai sejahtera bukan karena toko rame. Damai sejahtera bukan karena bisnis atau dan hidup semua, everything is okay. Damai sejahtera karena apa? Yesus selalu ada bagi kita. Itulah Paulus dan itulah saudara dan saya. Maka saya mau katakan buat saudara, mari kita ada di tipe gereja, tipe pelayanan seperti Paulus. Mengenal kasih karunia. Semua adalah kasih karunia. Semua adalah anugerah Tuhan. Saya selamat, saya sehat, saya sukses, saya diberkati. Semua adalah anugerah Tuhan saja. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Melalui Paulus lah, Petrus dan Rasul lain belajar tentang injil kasih karunia. Anda lihat kita pun juga tahu tentang injil kasih karunia dari siapa? Dari Paulus. Kita tahu bahwa kasihnya Tuhan itu hyper grace. Betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. Kita belum berkata, berlimpah-limpah kasih karunia. Anda tahu, gelas ini penuh. Kalau berlimpah artinya sudah penuh, di terus, di jog, terus, jog, terus. Hyper grace. Kasih yang tanpa syarat. Yang Tuhan beri. Amin. Saya mau tanya, kalau kamu punya anak, anakmu dibunuh orang. Jujur, hatimu pasti ada dendam. Sebelum Yesus ketemu kamu, Yesus menyelesaikan hatimu, hatimu pasti dendam. Itu yang ada di pikiran Paulus. Tetapi saat dia bertanya, siapa engkau? Aku Yesus orang Nazaret yang kamu aniaya. Beberapa hari yang lalu, Stefanos anaknya Yesus dibunuh. Yesus kau enggak dendam. Yesus mengampuni. Yesus memaafkan. Itu yang membuat Paulus berubah. Saulus menjadi Paulus. Ini pengajaran beda. Mata ganti mata. Saulus biasa ada di hukum Taurat. Kiki ganti gigi. Nyawa ganti nyawa. Ini kok enggak. Harusnya Saulus dihukum. Betul enggak? Kalau saya jadi bapaknya Stefanus, saya jadi Yesus. Tak pentis orang ini. Pencitsi aku aing. Kira-kira begitu. Tapi Yesus tidak. Wah. Paulus Saulus tiga hari buta. Dituntun masuk ke Damascus atau ke Damsik. Dan dari situ, satu hamba Tuhan bernama Ananias. Kenapa Tuhan pilih Ananias? Bukan nama Tuhan yang lain. Tuhan kasih penglihatan pada Ananias. Ananias, pergilah ke jalan ini. Ketemulah di rumah ini. Ada seorang bernama Saulus. Tumpangkan tanganmu. Supaya matanya yang buta itu melihat. Ananias, sama seperti saudara dan saya. Takut juga ketemu Saulus. Kalau satu kali, Agung, ketemu sama ini. Yang membunuh gereja-gereja. Menumpas. Mungkin saya juga akan ngomong sama Ananias. Tuhan. Kata orang berita tentang orang ini. Ngeri Tuhan. Ngeri Tuhan. Stephanus dirajam. Laki perempuan diseret. Lah aku mau ketemu sama dia. Gue mau diapain nanti sama dia Tuhan. Ananias awalnya juga takut. Tapi Tuhan berkata, Jangan takut aku pilih orang ini untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Saudara ku. Ananias datang. Ditumpangkan tangannya kepada Paulus. Seketika itu juga, tiga hari dia buta. Matanya melihat. Begitu mata melihat, yang pertama kali dilihat oleh Paulus adalah, mari kita lihat, siapa yang pertama kali dilihat oleh Paulus. Ananias. Yang artinya, Chris. Yang artinya, Kasih Karunia. Saudara ku, kenapa Tuhan bukakan pewahyuan, Kasih Karunia kepada Paulus? Enggak kebetulan. Kenapa Tuhan enggak pilih yang lain? Yang namanya mungkin hamba Tuhan pendeta siapalah. Mungkin berita John Hutah Barat. Atau mungkin berita siapa. Kenapa Tuhan kok nyuruh Ananias? Bukan kebetulan. Di dalam Tuhan enggak ada kebetulan. Tuhan pilih Ananias. Begitu mata Paulus melihat, Kasih Karunia. Ananias. Artinya, Hananiah. Artinya, Chris. Kenapa Chris? Aku pembunuh. Aku yang menyiksa orang-orang ini. Kenapa aku dapat pengampunan? Jadi aku selamat. Bukan karena aku melakukan kewajiban agamaku. Semua adalah kasih Karunia. Kalau hari ini aku melayani Tuhan. Aku memberi hartaku, nyawaku. Bukan supaya aku selamat. Bukan supaya aku dapat perkenanan. Bukan supaya Tuhan tambah mengasihi aku. Tapi karena aku semakin mengasihi dia. Tempuk tangan, tempuk tangan paling meriah. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sebenarnya mudah bagi saudara dan saya untuk menerima kasih Karunia. Kenapa? Karena Anda bukan orang Yahudi. Hukum Taurat bukan diberikan pada Anda. Saudaraku, ada dua orang yang mengalami mujizat besar. Dan Yesus menyaksikan di Alkitab tercatat. Hanya dua orang ini yang punya great faith. Yang punya iman yang sangat besar. Dan orang ini yang pertama adalah perempuan Syro-Venisia. Yang anaknya kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berserut. Yesus anak Daud, kasihilah aku. Yesus tidak menghiraukan. Kenapa? Sebutan anak Daud itu hanya orang-orang Yahudi yang ngomong. Tidak boleh orang non-Yahudi bilang Yesus anak Daud. Saudaraku, perempuan Kanaan, perempuan Syro-Venisia ini, saudaraku, pura-pura jadi Yahudi. Pura-pura jadi Yahudi supaya hidup dalam hukum tawuran. Yesus tidak menghiraukan. Kalau Anda datang dengan model pura-pura begini, Tuhan tidak menghiraukan. Datang apa adanya. Yesus akan menerima Anda apa adanya. Kemudian saudaraku lihat murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi yang ikuti kita dengan teriak-teriak. Kenapa 12 murid menyuruh Yesus ngomong begitu? Karena 12 murid berpikir, Injil Yesus hanya untuk orang Yahudi. ini bukan Yahudi suruh pergi. Tapi Yesus tidak nyuruh dia pergi. Next saudaraku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Next. Perempuan itu kemudian terus terang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Doa yang paling rohani cuma satu kalimat ini, Tuhan tolonglah aku. jangan berpura-pura Anda Yahudi, jangan berpura-pura Anda orang baik, jangan berpura-pura Anda sudah melakukan kewajiban agama, datang saja dengan rendah hati, Tuhan tolonglah aku. Maka Tuhan kasih karunia akan menolong saudara, seperti Tuhan menolong perempuan Syro-Venisia ini. Next, saudaraku, Yesus menjawab, gak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya sudah khutbahkan anjing di sini, bukan anjing doki-doki yang kita maksud, saudaraku. Tapi anjing ini berbicara tentang kunarion, yaitu anjing kesayangan, anak anjing kesayangan Tuhannya. Anda lihat, begitu orang ini terus terang apa adanya, memang saya bukan orang Yahudi, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dia percaya Yesus Tuhan, bukan salah satu dari nabi-nabi. Yesus menaikkan statusnya, kamu anjing kesayanganku. Next, saudaraku. Maka perempuan itu berkata, benar Tuhan. Orang Israel dianggap anak-anak, tapi orang yang mempercayai Yesus anjing kesayangan. Disayang anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Terus, maka Yesus menjawab, hai ibu, sama-sama baca, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus gak pernah ngomong kepada orang Israel, siapapun yang punya great faith, yang punya iman besar, hanya kepada dua orang, salah satunya perempuan ini. Yang kedua, Matius 8, ayat 10 dan 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sesungguhnya, kata Yesus, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Wow, next saudaraku, kedua orang ini bukan orang Yahudi dan tidak tahu hukum Taurat. Saya percaya di ruangan ini gak ada orang Yahudi dan tidak tahu hukum Taurat. Engkau bisa punya iman yang besar seperti orang ini. Gimana caranya? Saudaraku, jadikan Alkitab pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan. kalau banyak orang Kristen menjadikan Alkitab pohon pengetahuan. Do and done. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kalau Anda mau punya iman yang besar, jadikan firman Tuhan Alkitab pohon kehidupan. Pohon kehidupan gak pernah jadi pohon kehidupan sebelum Anda makan. Dengarkan kutbah saya kemis kemarin, Anda harus makan firman setiap hari sebagai kebutuhan. Alkitab firman Allah adalah pohon kehidupan. bagi saya. Saya yakin jadilah seperti yang engkau percayai. Dengarkan baik-baik Tuhan kita pribadi kasih karunia. Saya beritakan kasih karunia, maka kasih karunia akan mengalir. Dengarkan baik-baik saudaraku, maka dengar ini rahasia Anda mendidik anak-anak Anda. Jangan saudaraku terus Anda ungkit kelemahan dan kesalahan dia. Jangan kamu terus kamu begini kamu salah kamu begini kamu begitu. Maka dia akan fokus pada kekurangannya, dia akan fokus pada kesalahannya. Sama, saudaraku, gereja kalau terus memberitakan tentang penghakiman tentang dosa, cuma akan berfokus pada dosa. Padahal anak domba yang tadi datang, yang diperiksa, yang dosa Pak Gatot atau anak kambingnya Pak Gatot? Pak Gatot. Siapa yang berdosa? Imam orangnya atau anak dombanya? Orangnya. tapi yang diperiksa oleh imam bukan orangnya tapi anak dombanya. Betul? Dengar, Anda datang ke rumah Tuhan saudaraku, Bapak di surga tidak memeriksa dosa saudara. Bapak di surga memeriksa anak domba yang dikorbankan buat saudara dan namanya Yesus. Waktu Anda datang seperti perempuan tadi Kunarion, Tuhan tolonglah. Pertolongan akan turun atas Anda. Kemurahan mujizat akan turun pada Anda. Jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Wow, saudaraku, saya belum mendengar, saya belum mendengar tepuk tangan sukacita sore-sore yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amen. Wow! Orang-orang Yahudi setahun sekali begitu imam besar keluar. Mereka bersukacita karena mereka tahu untuk satu tahun ke depan mereka dianugerahi, mereka diberkati. Wow! Hanya satu tahun. Kita tahu, kita bukan satu tahun, kita mendapat kasih karunia, perkenanan, mujizat kemurahan selama-lamanya karena korban darah anak domba Yesus sangat menyenangkan hati Tuhan. Wow! Dan dengar, kalau pulang dari sini, iblis atau siapapun manusia yang saudaraku mendakwa Anda, menuduh Anda, katakan pada iblis, eh iblis lihat anak domba yang aku bawa. Orang yang tadi pulang menjadi orang benar saat didakwa, dituduh, orang ini akan berkata, anak domba sudah kukurbankan. Sama, iblis akan bungkam waktu dia akan menuduh saudara, Anda tidak layak terima perkenanan, Anda tidak layak terima anugrah. karena kamu begini, kita bisa bilang, anak domba pasca yang mati buat aku di kayu salib, itulah yang melayakkan aku. Jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Bangkir berdiri. Terima kasih. Tuhan yang mengasihiku kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu kau ku bersyukur padamu kau ku bersyukur padamu kau ku bersyukur padamu Tuhan yang mengasihiku kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi di atas kepala Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bukankah roti yang terpecah di tangan kita adalah tubuh Kristus oleh bilur-bilurnya kita sehat kuat dan panjang umur makan dengan iman dalam nama Yesus terima kasih terima kasih Angkat anggur yang adalah darah Kristus di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh darahnya kita hidup dan dibenarkan menjadi orang benar, kudus, mulia dan layak untuk terima berkat-berkatnya. Bukankah anggur ini adalah darah Yesus? Minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang sempurna di atas kayu saling. Membuat hidup kami sehat, kuat, makmur dan panjang umur. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan semuanya diberkati pada pagi hari ini. Amen. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bawa dengan hati yang penuh dengan suka cita. Bersama kita angkat persembahan kita di atas kepala dan sama-sama kita berdoa. Maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya menuai hasil seratus kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan sehingga saya menjadi makmur. Kiala makian makmur dan menjadi sangat makmur untuk kemuliaan Tuhan. Memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan Allah ke seluruh bumi. Semua yang diberkati bersama berkata. Amen. Melayani Tuhan akan melayani persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita akan mendengarkan Fresh News. Ya Bapak Ibu Saudara pastikan setiap kita tertanam di dalam empat pilar gereja yaitu Ibadah Raya, Jogja, Revival Center, Pondok Daud dan juga Fresel. Ibadah Raya dengan dasyat dan luar biasa diadakan setiap hari minggu pada pukul 9 pagi dan juga khusus untuk jam 5 sore adalah ibadah nuansa muda. Mari anak-anak muda yang pagi hari ini datang boleh kembali datang bersama-sama sore hari nanti. Dan bisa menggunakan baju olahraga ya apapun baju basket, baju bola, baju badminton dan sebagainya. Dan bersama-sama di tempat ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya Pondok Daud pagi bersama Gembala diadakan setiap hari selasa pukul 9 pagi bertempat di BFA Center Janti Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga Pondok Daud malam bersama dengan Ibu Gembala diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 di BFA Center Janti. Ini terbuka untuk umum dan juga wajib bagi pelayan present worship, sound, media dan juga pengurus youth and child. Selanjutnya harap diperhatikan Bapak Ibu Saudara ada perubahan jadwal yaitu ibadah JRC. Yang sedianya diadakan hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 itu ditiadakan karena akan digabung dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah kenaikan Yesus Kristusnya Bapak Ibu Saudara diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 9 pagi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Hanya ada satu kali ibadah jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir. Jangan hadir sendirian tapi bawa Bapak Ibu Saudara teman-teman Anda, Saudara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan Tuhan. Selanjutnya laporan taburan sewa rumah Tuhan periode April 2021 ini saldo Maret 2021 yaitu Rp36.270.000. Selanjutnya laporan taburan sewa rumah Tuhan. Sudah pengumumannya, oke puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sebelum kita mengakhiri pada kita yang dasyat dan luar biasa pada pagi hari ini kami rindu untuk melihat apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Dengan hormat boleh mengangkat tangannya, boleh bangkit berdiri, yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan semuanya, umat-umat Tuhan yang setia dan setia juga membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Haleluya, mari saya lontang semua kita bangkit berdiri. Kau berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Kini ku berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Kini ku berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Kini ku berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Kau berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Kau berkati hidupku, dengan skala kebaikamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, dan memberimu damai sejahtera. Dan angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapak, berkat Abraham, Isaac dan Israel. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, dengan roh kudus yang menuntun. Memimpin hidup kita terus naik, tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Dalam segala hal kita lebih dari pemenang. Kitalah yang dikasihi, dicintai, dimiliki, dan diberkati Tuhan. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama berkata, Amin. Kau batuk aram yang teguh. Kota penteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maum. Mengelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Ketamu, haleluya, haleluya. Kau yang menang kalahkan. Bersorak, nyatakan. Yesus kau lah Tuhan. Kau raja pembangun. Bersorak. Bersorak. Masyukkan. Yesus kau lah Tuhan. Juru selamatunya. Yesus kau. Yesus kau berjuru. Haleluya. 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 Terima kasih telah menonton!